Intro Fenomena tanah ambles akibat curah hujan tinggi yang melanda ke Bupaten Gunung Kidul masih terus ditemukan. Seperti di ladang Pringluang, Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, ditemukan 4 lubang besar di tanah dengan kedalaman mencapai 10 meter. Salah satu petani dan warga setempat, Suyadmi, menuturkan saat hujan deras beberapa waktu lalu membuat lahan pertanian yang ia tanami tanaman pelawija itu ambles dengan luas 5 meter dan kedalaman 6 meter. Seiring waktu berjalan, hujan deras yang terus turun membuat tanah ambles itu melebar. Pas hujan pertama, hujan lebek pada banjir itu tanah, pas malam-malam, longsor ambles. Ini mau langsung sebesar ini atau seperti apa? Enggak, tadinya sekitar 5 meter, 5 meteran. Semakin membesar? Iya, dalamnya sekitar 4 meter ya, kurang lebih 4 sampai 5 meter kedalamannya. Tanaman kacang dan pisang yang ia tanam di ladang itu pun juga ikut ambles ke bawah, sehingga hasil panen ikut berkurang. Tak hanya itu, atas amblesnya tanah di ladang miliknya itu membuat dirinya sering dihantui perasaan takut. Kurang lebih 10 tahun lalu, di ladang itu tanahnya juga pernah ambles dengan kedalaman lebih dari sekarang. Namun semakin ke sini lubang itu tertutup dengan tanah dan material lain. Hal yang sama juga dialami oleh Sakino. Tanah di ladangnya yang hanya berseberangan dengan ladang milik Suyadmi ikut ambles saat hujan turun pada malam hari beberapa waktu lalu. Meski hanya kira-kira selebar 2 meter dan kedalaman 4 meter, namun hal itu juga dirasa membahayakan. Lebarnya 2 meter, terus kedalamannya? Kedalamannya 4 meter. 4 meter, terus lubang ini kenapa sih Pak? Ini ketika hujan itu malam-malam itu tahu-tahu sudah jemblong. Kalau dari petani takut nggak? Takut. Kenapa? Karena kalau kebetulan pas di atasnya lantas jemblong kan terkajut kaget. Harapannya apa sih Pak dari para petani? Harapannya kalau bisa karena sedikit banyak itu juga ini merugikan petani ya diantisipasi bagaimana bisa tertutup. Dari warga sendiri berharap pemerintah desa atau pemerintah daerah sedikit memberi perhatian bagi para petani mengenai tanah yang ambles ini. Sekretaris Desa Bedoyo Supanto mengutarakan, pemerintah desa saat ini baru melakukan pendataan pada tanah milik warga yang ambles. Pihaknya berkoordinasi dengan anggota Polsek dan Koramil untuk memantau perkembangan tanah ambles tersebut. Ya sementara kami hanya untuk sementara ini kami menghitung buruh dan juga kami cek lokasi yang di dua titik. Terus kami berupaya menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar tanah yang ambles tersebut. Sejauh ini sudah laporan ke BPD belum Pak? Sementara yang kami laporkan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang berakibat fatal pada aktivitas masyarakat. Kalau untuk yang tanah ambles berada di Tergal itu memang belum kita sampaikan, tetapi secara lisan sudah kita sampaikan kepada pihak tersebut.